Ayy al-sala'ah Arwan adalah potret pemuda kampung Kokoda. Sehari-hari, Arwan mencari nafkah dengan mencari batu karang. Sejak pagi, Arwan telah memulai harinya dengan mengendarai kole-kole sebutan masyarakat setempat untuk perahu berukuran kecil. Lokasi tempat Arwan mencari batu karang sangat jauh dari kampungnya. Ia harus mendayung selama 2 jam menuju sungai besar, berjarak sekitar 20 km dari kampung Kokoda. Meski berat, pekerjaan ini telah menopang hidupnya selama 2 tahun terakhir. Saya terlalu kekali besar menggunakan angkat batu gitu. Kita sambil toki pakai linggis, terus digalai, galai terus, ditoki lagi sampai kasih pica. Selesai pica baru kita diangkat, naik, buang ke atas. Penghasilan maksimal sebesar 900 ribu rupiah per bulan hanya cukup untuk menopang kebutuhan dasar di kota Sorong yang standar biaya hidupnya tergolong tinggi. Bagaimanapun juga mencari batu karang, tetap dijadikan sandaran hidup oleh Arwan dan warga Kokoda lainnya. Sebab pekerjaan ini telah menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat kampung Kokoda di kota Sorong sejak mereka masih tinggal di distrik Kokoda. Namun lambatnya tingkat pembangunan di tempat asal mereka menyebabkan daya beli masyarakatnya cenderung rendah. Akibatnya sejumlah warga memutuskan pindah dari distrik Kokoda ke kota Sorong. Masyarakat Kokoda bukanlah warga asli kota Sorong. Mereka hijrah ke Sorong sejak tahun 1970 dari daerah Migori, Kabupaten Sorong Selatan. Kampung yang mereka tempati saat ini diberi nama Kokoda sesuai dengan nama kampung asal mereka yaitu distrik Kokoda. Kalau untuk di bandara ini masyarakat dari Kokoda Migori itu mayoritas muslim semua. Jadi kalau dari kampung datang ya, senior, ya sama. Arwan menggunakan waktu luangnya mengajar pelajaran agama Islam untuk anak-anak di kampung Kokoda. Ilmu agama didapatnya setelah belajar di Jakarta. Sejak lulus dari sekolah dasar di desa Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Arwan memperdalam ilmu agama Islam atas bantuan Ustadz Fadlan Garamatan dari Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara. Kalau saya disana belajar bahasa Indonesia, kalau usia belajar bahasa Arab di Pondok Asafia di Jakarta Timur. Namun Arwan tidak sempat menyelesaikan pendidikannya di Asyafia, Jakarta Timur. Ketika Arwan duduk di bangku kelas 3 Sanawiyah, ia harus kembali ke kampung halamannya karena orang tuanya meninggal dunia. Kini Arwan mengamalkan ilmunya dengan mengajar mengaji anak-anak kampung Kokoda. Meski niat baik Arwan kurang mendapat sambutan hangat. Arwan tidak pernah memungut biaya sedikit pun untuk mengajar. Bahkan seringkali ia harus merogoh koceknya sendiri. Ya kalau mereka itu, kalau saya ada, ada punya, ada makanan sedikit, saya biasa ajak dengan itu, makanan itu. Kayaknya mereka itu datang ke masjid. Habis ngaji baru mereka ada, apa, ada makanan sedikit biasa dimakan sama mereka. Air adalah sahabat bagi anak-anak kampung Kokoda yang tinggal di daerah aliran sungai. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain di sungai dengan kole-kole hingga senja menjelang. Akibatnya nyaris tak ada waktu yang mereka luangkan untuk belajar atau mengaji di musholat. Orang tua mereka pun tidak pernah menyuruh anak-anaknya belajar agama. Ya kalau untuk kondisi umat Islam, orang Kokoda yang ada di peta sorong ini, ada perkembangan, artinya kita menunjukkan bahwa syariat Islam itu sudah ada yang lakukan, tapi belum sepenuhnya. Karena apa? Karena mungkin belum ada pembinaan. Pembinaan yang terarah begitu. Arwan pun terus berupaya mengajak anak-anak untuk datang ke musholat, namun upaya ini tidaklah mudah. Sore itu, di kampung Kokoda berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sepertinya ajakan Arwan membuahkan hasil. Anak-anak yang datang tidak hanya berasal dari kampung Kokoda saja. Anak-anak dari daerah sekitar kampung Kokoda pun ikut meramaikan musholat mutakin. Pelajaran dimulai dengan pelajaran membaca dan menulis huruf Arab. Arwan menggunakan buku Acuan Ikro sebagai dasar pengenalan huruf Arab. Kalau tujuan saya, pengen saya mau berubah, ajarkan anak-anak supaya anak-anak semua bisa tahu sholat atau tahu ngaji. Atau bisa, apa, hawasannya bisa agak. Oleh karena itu, kita punya majelis ini, tujuannya untuk kita saling watawa sobil haki, watawa sobi-sobri. Saling kasih tahu. Jadi saya punya harapan ya, harapan untuk masyarakat muslim Kokoda, Migori yang ada di bandara ini. Ya, ini awalnya memang seperti itu. Tidak mungkin dalam satu-dua hari kita bisa sadarkan mereka. Untuk agama itu, kita perlu waktu. Oleh karena itu, saya rencana akan kita koordinasikan dengan Pak RT, Bapak Imam, atau mereka yang punya kepedulian di sini, kita akan arahkan. Arwan hanya sekelumit gambaran perjuangan Putra Papua untuk mendegakkan kembali ajaran Islam di tanah Nuwar, agar cahaya islami semakin benderang bersinar di Provinsi Indonesia bagian timur ini. Al-Kah для datang A-Wada Sh Jessica Al-Fressi Al-Qabah Al-Fatihah Al-Fatihah